Kelakuan cowok yang bikin cewek menjauh Sebelum video ini dimulai, jangan lupa pastikan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Sadar atau enggak, cowok sering ngelakuin hal-hal yang bisa bikin cewek jadi ngejauh Cewek dan cowok itu memang punya banyak perbedaan yang mendasar Salah satunya adalah tentang cara berpikir Apa yang menurut cewek penting bisa jadi gak penting di mata cowok Apa yang menurut cewek berlebihan bisa jadi biasa aja di mata cowok dan begitu pun sebaliknya Makanya guys, menyesuaikan diri terhadap satu sama lain itu dibutuhkan Mungkin sekarang lo masih bisa cuek, nganggep remeh, atau bahkan gak peduli Tapi siapa yang tahu ya kan kalau hal ini ternyata bakal jadi masalah besar buat lo kedepannya Terutama kalau lo lagi ngedeketin cewek yang lo suka Kalian harus bisa jaga sikap karena kepribadian itu bisa terungkap dari kelakuan Jadi hal-hal kayak gimana aja sih yang harus lo hindarin supaya si doi gak tiba-tiba ngejauh? Yuk simak penjelasannya Poin yang pertama, so asik Cewek itu memang menyukai cowok yang supel, ramah, dan humoris Apalagi kalau wawasannya luas Pastinya bakalan enak banget diajak ngobrol dan nyambung kalau ngebahas apapun Tapi guys, jadi cowok yang supel itu gak harus so asik atau so akrab kok Ya mungkin niat lo supaya bisa lebih deket aja sama si dia Tapi sifat yang so asik dan so akrab yang berlebihan ini terkadang malah bikin cewek jadi ilfil Terus kalau udah ilfil, ya ngejauh deh Lanjut yang ke dua, tukang ngambek Guys, cowok yang gampang banget ngambek itu seriusan deh Gak ada lucu-lucunya sama sekali dan gak ada imut-imutnya Catnya telat dibalas dikit, ngambek Ditinggal tidur, ngambek Telepon gak diangkat, ngambek Gak bisa ketemuan, ngambek, becandaan dikit, ngambek, dan lain-lain Ya ampun, tolong deh Ya ampun, tolong deh Ya ampun, tolong deh Cowok yang gampang ngambek itu kesannya kekanakan-kanakan dan malesin banget gak sih? Hei, cowok ambekan Cewek itu sukanya sama cowok yang dewasa dan bisa mengontrol emosinya Kalau lo kayak gitu terus, gak heran lah ya si doinya jauh Dan yang ketiga, kepedean Jadi gini, kalau lo ngerasa punya muka ganteng Ada baiknya lo diem aja Gak usah koar-koar diumumin di mana-mana kalau lo itu ganteng Jangan sombong Guys, percaya deh Kalau lo memang beneran ganteng Lo gak akan pernah ngerasa lo itu ganteng Kalau lo ngerasa ganteng Artinya lo gak ganteng Tapi lo cuma sok ganteng So ya, hindari sok ganteng yang berlebihan Dan hindari kepedean yang berlebihan Dan yang keempat, gak modal Zaman sekarang banyak juga loh guys Cowok yang seringnya minta dibayarin terus Jangan salah paham ya Bukan berarti lo harus selalu hambur-hamburin uang sana-sini untuk traktir cewek Lo gak harus royal macam anak sultan kok Sanggaknya seimbang lah ya Kadang-kadang kalau ganti-gantian bayar, ganti-gantian traktir mah gak apa-apa ya Tapi gimana ceritanya kalau pihak cowok lah yang keseringan minta dibayarin melulu Apapun pokoknya minta dibayarin Ada aja alesannya Cowok loh Itu sih namanya mungkin gak tau diri Guys, gak heran lah ya Kalau cewek bakalan ngejauh Kalau kelakuan lo yang selalu minta dibayarin terus-terusan Lo bakal dianggap cowok yang sama sekali gak modal Dan cuma bisa manfaatin cewek doang Sebenernya kalau cowok minta traktir ke cewek itu boleh-boleh aja sih Gak salah juga Tapi pastiin lo memang harus udah akrab dan udah deket banget sama si cewek tersebut Lo gak boleh punya niatan buat mengeksploitasi Yang artinya lo gak boleh memanfaatkan apa yang si cewek itu punya Untuk kepentingan ekonomi lo sendiri Dan yang kelima penampilan berantakan Kalian sebagai cowok aja pasti selalu tertarikan sama cewek yang penampilannya bersih, fresh, enak dipandang, manis, ataupun anggun Nah sama halnya begitu pun juga cewek berpikir tentang cowok Cewek bakal lebih tertarik sama cowok yang berpenampilan rapi dan gak berantakan Ya memang ada beberapa cewek yang suka sama gaya cowok yang sedikit cuek Tapi itu bukan berarti lo harus sengajain tampil acak-acakan gak jelas juga kan Yang keenam bau badan dan bau mulut Nah untuk urusan yang satu ini penting banget nih buat cowok-cowok bahkan untuk siapapun Jangan diem aja guys kalo lo punya masalah bau badan dan bau mulut Usahakan segera diatasi Karena meskipun dikata lo ganteng dan penampilan lo oke Tapi kalo lo punya bau badan dan bau mulut Mana ada gitu yang mau deket-deket Ini gue ngomong nyata ya So ya Seenggaknya lo harus ada sedikit usaha buat ngilangin bau badan ataupun bau mulut lo itu Mencegah bau badan bisa dicoba dengan mandi sesering mungkin Pakai deodoran, pakai perfume, sering ganti baju kalo udah ngerasa keringetan banget Ataupun menghindari makanan-makanan yang bisa memicu bau badan dan lain-lain Untuk mencegah bau mulut mungkin kalian bisa sering kumur pakai kumur mulut yang antiseptik Kosok gigi yang rajin ataupun konsultasikan ke dokter gigi kalian masing-masing Bisa bayangin kan guys kalo sepanjang jalan gebetan kamu harus nahan nafas gara-gara gak betah nyium bau badan dan bau mulut Yang ketujuh suka ngerendahin Guys cowok yang suka mencacimaki dan ngerendahin cewek itu terlihat kasar dan gak sopan Dan itu bener-bener gak etis sama sekali Kalo kelakuan lo kayak gini bukan cuma bikin cewek jadi ngejauh dan ilfil aja Tapi mereka juga bisa jadi benci sama lo Dan yang kedelapan kebanyakan gombal Digombalin mulu tuh cewek lama-lama juga bosen kali Ngegombal itu sebenernya wajar-wajar aja sih dilakuin sama cowok ke cewek yang dia suka Sebagian cewek pun kadang ngerasa seneng-seneng aja kok kalo digombalin Karena ngegombal itu bisa jadi salah satu cara buat mencairkan suasana guys Buat lucu-lucuan aja juga boleh Tapi inget jangan kelebayan juga Jangan setiap hari, setiap waktu kerjaan lo tuh ngegombal mulu Kalo lo kebanyakan ngegombal takutnya malah bikin itu cewek jadi enek Daripada bisanya cuma ngegombal gembel jauh lebih baik kalo lo ngajak ngobrol cewek itu Tentang hal-hal yang lebih seru dan bermanfaat Digombalin mulu tuh cewek lama-lama juga bosen kali Selanjutnya suka ngomongin hal-hal jorok Yang satu ini udah jelas bikin orang lain jadi gak menghormati lo Cowok yang dikit-dikit ngomongin hal-hal jorok itu annoying banget Ganggu Guys, perlu lo ingat bahwa gak semua cewek itu suka ngomongin hal-hal yang berbau jorok Kecuali kalo kalian punya kesamaan Itu terserah Makanya gue bilang menyesuaikan diri satu sama lain itu penting Cowok yang apa-apa suka nyangkutin omongan ke hal-hal jorok itu keliatan kampungan dan keliatan misyum Jadi misalkan nih lagi ngomongin soal A Eh ujung-ujungnya nyasarnya ke hal jorok lagi, hal jorok lagi Becandaannya pun selalu mengarah ke yang berbau-bau jorok Pokoknya apapun yang keluar dari mulutnya itu sampah banget Buat sebagian cewek, ngedengernya aja tuh udah bikin takut, gak nyaman dan ilfil Guys, cewek bakal ngerasa was-was loh karena cara pikir lo itu nyeremin Yang kesepuluh, suka ngaret Bikin janji sore, muncul-muncul malem Udah gitu alasannya klasik banget lagi Kalo gak macet, ya ketiduran Mungkin kalo telat sekali dua kali masih bisa dimaklumin ya Tapi gimana ceritanya coba Kalo setiap janjian lo selalu telat Berarti ya memang lonya aja yang doyan ngaret Jangan salah loh guys, cewek tuh suka memperhatikan hal-hal kecil kayak gini nih Menurut lo mungkin sepele ya Tapi buat mereka, sifat ngaret lo itu nyebelin banget Dan yang kesebelas, demen tebar pesona Setiap orang memang ingin keliatan menarik di mata orang lain Gak cuma cowok aja kok, cewek juga begitu Sebenernya wajah-wajah aja sih, karena itu tandanya lo percaya diri Tapi jangan asumsikan rasa percaya diri lo itu untuk tebar pesona dimana aja Cukup jadi diri lo aja Dengan begitu pesona lo akan terpancar dengan sendirinya Yang kedua belas, banyak ngomong Cowok yang banyak ngomong itu pasti mintanya didengerin melulu Dia sukanya ngomongin dirinya sendiri Tapi giliran orang lain ngomong tanggepannya biasa-biasa aja Jadi mau kemana pun arah pembicaraannya, pasti ujung-ujungnya nyeritain dirinya sendiri lagi Dirinya sendiri lagi Apa enggak boring? Guys, kalau kalian sukanya ngomong tanpa mau mendengarkan Itu sih namanya lebih ke monolog ya, bukan ngobrol Kasian kan cewek atau gebetan lo kalau harus ngedengerin lo ngomong melulu Lah kalau yang lo ngomongin seru Kalau enggak, males banget So ya, sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana lo bisa ngejaga sikap lo aja sih Cewek itu pasti bakal suka sama cowok yang bisa jaga sikap Yang bisa menyesuaikan diri di setiap kesempatan Dan ya, mohon maaf ya guys kalau ada kata-kata yang tidak disengaja Jangan terlalu diambil hati ya guys Yang positifnya silahkan diambil Semoga aja ini bisa bermanfaat buat kalian Terutama yang lagi usaha PDKT sama gebetannya Semoga berhasil ya Good luck So guys, itu aja video untuk hari ini Semoga bermanfaat guys sekali lagi Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Makasih yang udah nonton, yang udah mampir Take care of yourself and each other Bye